Ternyata guys ya beginilah ya rangkaian kereta listrik yang ada di Malaysia dari masa ke masa Pantas ya kereta listrik yang ada di Malaysia adalah kereta yang mengikuti jaman guys maju gitu ya Wow keren banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram Yaitu rangkaian kereta listrik yang ada di Malaysia dari masa ke masa Electric multiple unit ya seperti itu mungkin bacanya Jom kita tengok videonya guys let's go Hai you 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 i you i a memang membahas tentang kereta-kereta yang adiknya halo sobat transporter bertemu dengan saya di channel model kit indo kali ini saya akan membahas perkembangan komputer elektrik multiple units yang ada di Malaysia dibawah KTM atau kereta tanah Malayu dari masa ke masa cek tahu yang pertama KTM kelas 81 kelas 81 adalah rangkaian pertama dan tertua dari beberapa rangkaian komputer listrik yang diperkenalkan oleh kereta api tanah Malayu untuk layanan KTM komuternya 8 set rangkaian dirancang oleh Hanslet TPL dan dibangun oleh Jen Becher kelas 81 saat ini beroperasi dalam formasi tiga kereta tetap untuk layanan regulernya kerbong tengah khusus untuk anak-anak dan wanita desain KTM kelas 81 berasal dari British Rail Class 323 dengan perubahan utama adalah memiliki pintu ayun berdaun tunggal bukan rangkaian daun ganda rangkaian emu ini dibangun dari tahun 1994 hingga tahun 1995 dan mulai beroperasi pada 3 Agustus 1995 rangkaian emu ini adalah kereta listrik pertama dalam bentuk apapun dalam sejarah KTM yang kedua KTM kelas 82 rangkaian emu kelas 82 merupakan salah satu jenis kereta real listrik multi-unit suburban yang pernah dioperasikan oleh kereta api tanah Melayu pada layanan KTM komuternya setiap unit terdiri dari dua mobile penggerak dan satu mobile trailer semua rangkaian ini pensiun pada tahun 2012 dan digantikan oleh kelas 92 tiga set rangkaian dari 22 dibuat dan dikirim oleh Union Carriage and Wagon Afrika Selatan dari tahun 1996 hingga tahun 1997 rangkaian kelas 82 dikerahkan secara bertahap dengan rangkaian terakhir mulai beroperasi pada Desember 1998 Formasi tiga gerbong KTM kelas 82 terdiri dari dua kabin motor di kedua ujung set dan satu gerbong trailer diantaranya gerbong trailer dilengkapi pantograf berbentuk Z lengan ganda untuk pick up listrik 25kv AC kelas 82 memiliki kecepatan tertinggi 140 km per jam yang serupa dengan kecepatan tertinggi kelas emu lainnya tetapi secara signifikan lebih cepat dari rail bus yang digunakan pada saat itu yang ketiga KTM kelas 83 kelas 83 merupakan salah satu jenis elektrik multi unit yang dioperasikan oleh kereta api tanah melayu pada layanan KTM komuter 22 set dibangun oleh Hyundai Precision dan Marubeni dari Korea Selatan Formasi tiga gerbong KTM kelas 83 terdiri dari dua kabin motor di kedua ujung set dan satu gerbong trailer diantaranya gerbong trailer ini dilengkapi dengan pantograf break mill wheelies untuk pick up listrik selama bertahun-tahun KTM kelas 83 telah dirombak beberapa kali dan interiornya diperbarui namun tata letak interiornya tempat duduk memanjang tetap sama sepanjang masa pakenya namun empat set kelas 83 telah diperbarui untuk KTM Sky Park Link warnanya juga berubah dari biru dan kuning menjadi oranye dan abu-abu yang keempat yang keempat KTM kelas 91 KTM kelas 91 adalah jenis elektrik multiple unit yang saat ini beroperasi di kereta api tanah melayu electric train service ETS sejak tahun 2009 KTM membeli total lima set senilai 240 juta ringgit Malaysia dari perusahaan patungan antara Rotemko Korea Selatan dan Mitsubishi Electric Jepang pada tahun 2008 setiap set memiliki enam gerbong keseluruhan lima set kereta dirancang oleh Marubeni Corporation tetapi dibangun oleh Hyundai Rotem dari Korea dan Mitsubishi Electric dari Jepang desain rangkaian kereta ini sangat mirip dengan kereta intercity kelas IE 22000 Irlandia perbedaan utama antara rangkaian kereta api di Irlandia dan yang digunakan di Malaysia adalah bahwa rangkaian kereta api Irlandia dioperasikan dengan diesel dan pada rel pengukur lebar yaitu 1600 mm sementara Malaysia memiliki sistem pengukuran meteran 1000 meter dan berternaga listrik yang keempat KTM kelas 92 KTM kelas 92 merupakan salah satu jenis elektrik multiple unit yang dioperasikan oleh kereta api Tanah Melayu pada layanan KTM Komuter sebanyak 38 set dibangun oleh CSR Cucu Cina dalam formasi enam kerbong kelas 92 beroperasi di sepanjang dua jalur komuter di sektor pusat kereta ini memiliki frekuensi layanan 15 menit sekali sebanyak 25 set kelas 92 digunakan sementara set lainnya disipan sebagai cadangan di masa mendatang frekuensi akan bertambah menjadi 10 menit sekali diharapkan total maksimum set yang digunakan secara bersamaan meningkat menjadi 36 dengan dua tetap dalam cadangan eksterior dan interior kelas 92 sepenuhnya dirancang di Jerman oleh trikon desain untuk CSR Cucu eksteriornya memiliki motif depan yang terinspirasi dari harimau Malaysia dan pelapis samping dari bulu harimau kereta tersebut dirakit di pabrik kereta CSR Cucu electric plant di Cina sementara unit traksi daya dan sistem kontrol kendaraan dibangun di Siemens di Jerman yang keenam KTM kelas 93 KTM kelas 93 merupakan salah satu jenis rangkaian electric multiple unit yang digunakan oleh kereta api Tanah Melayu untuk pelayanan kereta api antar kota sebanyak 10 set dalam formasi 6 gerbong telah dibuat dan dikirimkan oleh CSR Cucu dari Cina dengan 9 set tambahan dipesan pada tahun 2019 dengan pengiriman selesai pada tahun 2020 9 set ini telah dicap sebagai ETS 2 atau 93 per 2 sehubungan dengan modifikasi EDTP Gemas JB 10 set lainnya diberi merek 93 per 3 atau ETS 3 telah dipesan dan akan mulai dikirim akhir tahun ini atau tahun 2020 sesuai dengan perjanjian pertukaran teknologi sebagian dari kiriman akan dirakit di Batu Gajah Malaysia KTM kelas 93 ETS digunakan di bagian berlistrik jalur pantai barat dari Gemas ke Padang Besar hal ini telah memangkas waktu perjalanan secara signifikan meliputi Padang Besar dari Kuala Lumpur dalam waktu 4 jam 15 menit dengan 5 pemberhentian sedangkan dari kaki Kuala Lumpur Penang dapat ditempu dalam waktu 3 jam sekian dari saya mohon maaf jika ada salah salah kata dan informasi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya nyalakan juga tombol loncengnya dan jangan lupa like nya ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye alright guys selesai videonya ternyata guys ya beginilah ya rangkaian kereta listrik yang ada di Malaysia dari masa ke masa dan kelasnya adalah kelas internasional yang ditangani langsung oleh Hyundai dan juga Mitsubishi guys dari Korea dan juga Jepang pantas ya kereta listrik yang ada di Malaysia adalah kereta yang mengikuti jaman guys maju gitu ya wow keren banget ya saya baru tau juga setelahnya ada yang kelas biasa terus ada yang kelas antar kota dan juga setelahnya kelas mungkin yang dekat-dekat gitu guys ya keren sih asli keren banget oke guys itu saja video kali ini terima kasih udah tengok video ini sampai selesai gimana komen teman-teman sekalian silahkan komen di bawah apabila ada mungkin kesalahan informasi teman-teman boleh betulkan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh